Intro Malam ini kita melaksanakan jahat seperti kita menangantisipasi Ceputiga, Ceputurat, Curat, 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 Mor, dan kejahatan jelangan lainnya Intro Kita ke pusat kota yaitu ke sekitar alun-alun Kita mendengar atau mendapat laporan dari warga masyarakat Bahwa ada kejadian pelaku pencopetan Iya, baru dalam Iya, ini hape-nya apa ya? Ini curi empat Ini curi empat Mana-mana? Ini pelakunya? Ini Ini dari Surabaya, Pak Ini kan? Ini dari Surabaya, saya bisa ambil hape Mana hape-nya sekarang? Siapa dijualnya? Ya, jualnya saya sudah tahu sama ini Ini dari Surabaya? Iya, di Surabaya Iya, mana hape-nya? Mana hape-nya, Pak? Ini dari tadi sama saya, yang habis itu baru Ya sudah Udah, tidak usah ini Kamu tidak usah mengintimidasi dia Nanti keterangannya di kita Ya, Pak Kamu tidak usah Ini penting di kantor saja Ya, ya Kamu tidak bisa mengintimidasi orang yang sudah menjual Jadi ke sini, Pak Maafin, Pak Dan kamu tidak usah takut siapa yang membeli Udah, omongkan saja Kamu dilindungi, Pak Dilindungi, udah di Korbannya mana? Korbannya mana? Korbannya yang hilangnya mana? Baru satu Baru satu yang lapor, Pak Mungkin besok susul Lihat langsung pemeriksaan Termasuk di situ Alhamdulillah tertangkap mungkin satu pelaku yang melakukan pencopetan Dan korbannya sudah ada Serta mungkin termasuk orang Atau yang diduga menampung dari hasil kejahatan tersebut Langsung bikin olma ya Laporan polisi Langsung bikin olma polisi Ini tadi kamu yang ambilnya Dijualnya mungkin disementara disanggakan ke dia Sampai jumpa Hanya setelah kita geledah dari perorangannya dan sekitar kita ketemukan benda yang dicopetnya. Diambil mungkin karena tidak menyaka karena yang mengambilnya dicuduhkan ke anak kecil tadi. Jadi anggapnya kan mungkin anak kecilnya biasa aja mungkin dikunjung padahal mungkin itu silup kecil-kecil juga kolop. Otaknya mungkin dia ada grupnya nanti mungkin sementara untuk dikembangkan di Kosek dilaporkan. Yang penting ini nanti sebagai korban bikin laporan dulu ya. Tapi itu sebagai 480 atau yang dituduhkan atau sebagai sementara ya perangkatan bersalah kita dari anak kecil itu dalam pengakuan dia bahwa dia yang ngambil HP-mu termasuk rekan-mu dan dia menjualnya ke anak yang tadi oke. Ya bikin HP dulu, yuk. Masih lihat gak kalau anak kecil yang ngambil? Enggak, tapi dia yang ngaku. Dia yang ngaku? Iya, dia yang ngaku. Waktu ditelanjangin tuh dia yang ngaku langsung om. Katanya dia yang ngambil terus dia jual toang kopi harga Rp150.000. Satu misalnya doang. Jadi pengakuan dia? Dia yang ngejual berapa unit? Satu, dia yang ngejual satu unit. Yaudah berarti malam ini punyamulah sementara ya? Akhirnya kita amankan, kita boyong, kita bawa ke titik kumpul kita yang semula. Kamu sekarang ngaku, kamu ngambil. Eh, punya orang lain ya. Kamu nunjuk orang. Iya. Kamu bisa bertanggung jawabkan nunjuk orang gak? Kalau kamu bilang, oh sama ini sama ini tapi ternyata dia enggak gimana? Iya. Ini sama dia yang ditanggung. Sama siapa? Ini dia ditorang. Hah? Ditorang. Yang bangunin siapa? Ini sama jejaknya. Kamu yang dibangunin? Iya. Wah, terus? Ini dibangunin, disuruh, disuruh apanya. Iya, suruh. Kalau, ini gak mau dibangunin, dipakun. Kamu sama dia kenal? Kenapa? Dari kapan? Ya, kurang, kurang poe. Kulap poe. Kulap poe? Hah, ini gak kurang kulap poe. Sahan nama neta. Iya. Namamu siapa? Adi. S*****. Bisa coba om, bisa dong. Berlainan berarti. Kamu bilangnya? Kamu bilangnya. S*****. Nah, nah. Makanya saya bilang, kamu harus berani bertanggung jawabkan. Kalau kamu menunjuk orang, harus berani bertanggung jawabkan. Benar-benar tidak hanya, jangan kamu nuduk orang yang tidak saya dengan faktanya. Itu loh. Ya. Kamu kalau memang berbuat sendiri, bilang aja ya. Saya mengatakan, Pak. Jangan sampai orang lain disalakan juga. Kenal. Kamu bilang, ternyata nampaknya b****t gitu. Katanya kamu udah kenal. Ini kenal. Kenal sih. Ini yang lagi tidur bangun dulu. Kenal ini kenal kamu? S*****. Khusus banget kamu. Gue yang diturun. Hah? Yang bau-yang 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 bau-yang. Pak ini ngarang anaknya. Hei, kamu masih sadar kan? Sadar. Kamu sudah ngolem ya? Iya. Umur berapa kamu? 15 tahun. 15 tahun? Kamu emang biasa hari-hari di sini? Ya, di sini doang. Apa kerjamu? Amin. Amin? Ya. Amin, minta-minta. Minta-mintanya bilang ke orang atau langsung ambil, baru dibinta? Ya, bilang dulu. Bilang dulu. Gimana bilang? Ya, bilang dulu. Ya, wa'alaikum. Kamu bilang gitu? Terus posisi dari hape di siapa? Doang. Menurut kamu ambil hape orang itu munculnya bukan? Ya. Cangkup. Apa kamu lakukan? Ya, disuruh. Disuruh? Ya. Ah, bohong kamu. Ya, disuruh. Yang jual hape di siapa? Wah. Yang jual hape sekarang? Tahu. Yang hasil juri kamu itu dijualnya. Kamu yang jual ke siapa? Iya. Ah. Ya, saya yang kecil. Berapa dijualnya? 10. Ke siapa? Uangnya? Uangnya dikasih. Aku dikasih cepet. Coba kalau ternyata dia tidak merasa, kemungkinan gimana? Di sana sama dia. Dijualnya di mana? Apa? Dijualnya di mana? Dijualnya nggak tahu sama dia. Dijualnya. Aku yang ngambil, ada yang jual. Yakit itu? Iya. Kok kamu kayaknya bohong? Kita langsung 8-7 kan atau kita sampaikan ke jajaran prosek setempat untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Dari Surabaya jauh-jauh ke sini mau ngapain? Mau nobar, Pak. Nonton bareng? Iya. Waduh, man. Ini matikan cahaya, Pak. He? Matikan kereta, kan diundur di Bali. Ah, habis pertandingan di sini, Bila Garupat? Bukan. Nobar. Mainnya di Bali, Pak. Taman tiket kereta. Di sini sama tangguh sama ***. Kamu punya temen itu dari *** itu satu orang? Iya. Yang dari Kiarasonong? Ceritanya kamu bisa masuk ke tempat hiburan itu gimana? Bukan tiba-tiba, foto-foto nanti, Pak. Saya nggak tahu. Itu temen kamu yang dari Kiarasonong itu? Yang aja? Yang aja itu. Kan ini, Pak. Hah? Yang anak Bandung, kan? Iya. Yaudah, kita berhasil. Kita bisa sendiri sampai, Pak. Yaudah, Pak. Ikut dulu kamu. Ya, Pak. Kita nyampe lah mungkin ke lingkar selatan sekitar Jalan Pelajar Pejuang. Di situ kita nampak beberapa harga masyarakat yang nongkrong di pinggir jalan kayaknya melakukan hal yang tidak mengenakan. Oh, di pinggir jalan itu kan mesti banyak barga masyarakat yang lain. Kecuali setiap orang yang lewatkan, dia ada kisitah minum. Ada kisitah minum. Ada kisitah minum. Ada kisitah minum semua. Ini orang mana semua ini? Hah? Ini buang batu, Pak? Bukan batu, kaburus ini. Ini kayak gini. Ini rumah orang. Mau nggak? Ini toko orang lain lagi, Pak. Pak, orang-orang. Jauh-jauh datang ke sini, cuma minum doang. Kisitah rumah orang. Begini. Jadi contoh lah udah dewasa-dewasa kayak gini. Minum ada tempat-tah. Ini untuk aja warga setempat tidak komplek. Ini apalagi Anda ini pendatang di sini. Datang, minum-minum, pinggir jalan. Terus ini kan kampung orang. Kalau nggak terima, nanti orang itu negur. Akhirnya ribut. Kalian daripada nanti ada masalah, lebih baik di rumah lah. Atau di tempat yang sudah kira-kira aman lah. Tidak se-opos atau sejago kayak gini. Ini kan masih banyak warga masyarakat yang masak sepanduk atau segala macam. Nanti kalau ditegur kalian tersinggung, nanti ribut. Atau memang kalian datang dari jauh ke sini memang nyari masalah dengan penduduk di sini? Ya kan? Ya kan? Ada orang di sini, anak. Ada orang di sini, anak. Ada nggak? Sudah pulang, Pak. Nggak. Sudah pulang di mana? Apalagi di sini nggak ada orang asli di sini. Di situ pada ngumpul. Kalian minum-minum sama aja motor-motor punya cendere. Mungkin dari luar datang ke situ, hanya datang nongkrong sambil meminum-minum keras. Ini akan berakibat fatal kepada warga masyarakat setempat. Ya? Ya? Mas? Ratikan balik kanan. Ya, Pak. Sudah? Mas? Balik kanan. Ya? Siapa? Ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Sampai dari jauh kayaknya kita, sempoyongan dia membawa kendaraan bermotornya. Akhirnya kita tegur, kita hentikan, dan dia beradanya malah dia menjawab dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Ini udah mabuk apa kalian? Eh, mabuk apa? Kamu play gini kok bilang enggak lagi, kamu mabuk kayak gitu kok. Ya. Bersialkan tau ya, bersialkan tau ya. Mabuk apa kalau cuman itu? Dau. Minum, cuman minum aja, Pak. Kamu matah, aku serudah. Cuman buka, 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 buka gini, ya? Bukanku? Iya, bukanku ya, Pak. Minum bal kamu? Di karaoke, biasa. Eh, gue udah. Teman saya yang tadi bilang kasar, saya udah marahin. Akhirnya kita dengan terpaksa kita hentikan, kita geledah. Oh, kan? Kalau gue minuman, Dio. Satu bawah ini, kamu jarang, eh? Gampus, ya? Ini bawah minuman ya, Pak. Ini apa yang ini? Minuman apa ini? Strk-nya mana? Ini? Sudah, udah. Strk-nya yang ini mana? Mana strk-nya, ya? Ada, udah ada, Dak. Mana? Ini yang tidak ada strk-nya, udah? Jangan bayang. Udah, cerita aja. Tahu apa? Iya, Bapak kan tahu dapat enam. Apa strk-nya? Ini kuncinya nih. Ini kuncinya nih. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Itu kuncinya tuh, yang cuci motor. Bukan ini, Dak. Ya. Pasti jadi masalah kalau udah mabuk kayak gini. Iya, Pak. Maaf, Pak. Maaf, nih. Ini strk. Ah, strk-nya yang mana? Yang ini? Berarti ada strk-nya nih. Ini ada strk-nya. Yang ini mana strk-nya? Hei, dengerin. Ini, ini, kamu. Kamu tidak suksesnya melakukan kayak begini, ya? Iya, Mak. Atau kamu saya lepas dari s**t. Bisa, kamu cukup minum aja. Yakin nggak? Nggak minum aja kamu. Eh, enggak, Mak. Ini kalau nge***k kayak gini, terus kamu dalam keadaan mabuk kayak gini, ya? Kamu nge***k dalam keadaan mabuk. Gimana mau bawa penumpang kamu? Enggak, Dak. Ini. Loh? Ini saya, Pak. Maaf ya, Pak. Maaf ya. Ya, biar saya ini. Iya, Mak. Ngomong, Pak. Ya, benar. Ini sudah masuk. Masuk, masuk di titik. Bukan soal itunya. Kamu kondisinya mabuk, sekarang saya ngomong apa. Maafin, ini maafin. Ya, saya maafin. Terus? Ya, emang sih, emang sih saya mabuk. Kamu rasa salah nggak? Kamu mau ngosorkan gitu. Ya, maksud saya. Ngotor-ngotor galang gitu kamu. Kalau orang lain terus kamu gimana? Teribut, Pak. Teribut sama kamu, dong. Ambil, Pak. Sudah. Kita akhirnya berikan suatu teguran dan tindakan biar tidak mengulang kembali. Dan ini kayaknya sudah mabuknya, bukan cuma minuman saja. Sumpah? Berani tes urin saya? KTP. Gimana? Kan saya KTP, kan? Gimana? 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 Engga, tadi kan nanyanya mabuk apa. Eh, ya. Saya nanya mabuk air. Oh, ya udah, Pak. Air arah. Itu ngomong. Kalau air, ini air putih. Air solokan. Kurang dari mana, nggak masalah. Kelakuan kamu di jalan aja udah kayak gitu. Kamu terus minuman, kini mesti di bekal-bekal kayak gini. Lebih-baih diminum, dihabiskan. Misalnya ngapain bahwa minum-minuman kayak gitu? Masih banyak minuman tuh, tapi kan minumnya tiba-tiba kamu kalau habis minum. Jangan paksakan kamu kalau udah minum kayak gitu, jangan paksakan kamu pergi dulu. Diam, istirahat. Jadi bukan cuma membahayakan diri kamu, termasuk orang lain nanti bahaya, tabrakan. Kamu udah bawa motor, udah sempoyongan, dari jauh aja kelihatan. Gak bener bawa motor. Tinggal di mana kamu? Dan untuk kendaraannya, dengan sangat terpaksa akhirnya kita amankan ke Mako dan diberikan sulat STP. Atau sulat tanda penyitaan untuk kendaraan. Kalau terjadi mana? Jadi jangan ada penyesalan di akhir cerita kamu. Kalau kamu barusan celaka, ditabrak lagi oleh orang lain. Kalau bukan kami mungkin tabrakan, ribut. Besok kan lain lagi masalahnya.